Satwa lalu lintas Polre Sambas menggelar diat operasi Patuh Kapuas 2024 di Persimangan Lampu Merah Tugut Tabrani Sambas Rabu Pagi. Operasi Patuh Kapuas ini dimulai sejak 15 hingga 28 Juli dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi Kabupaten Sambas yang aman, lancar, dan tertib dengan mematuhi aturan berlalu lintas yang berlaku. Kasat Lantas Polre Sambas AKP Yunita Puspita Sari melalui Kaur Bin Ops Lantas Polre Sambas, Ibda Gugum Sudaroso mengatakan, giat operasi yang dilakukan berupa himbawan dan teguran kepada pengendara agar tertib berlalu lintas di jalan raya. Kepala Posko Operasi Patuh Kapuas 2024 ini turut menghimbau masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas jalan raya agar tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Kami dari Satuan Lalu Lintas melaksanakan kegiatan himbawan dan teguran kepada masyarakat pengguna jalan raya yang tidak memakai helm ganda, juga teguran kepada sepeda motor yang tidak menggunakan sepion. Dalam rangka operasi Patuh Kapuas 2024 dari tanggal 15 sampai tanggal 28 Juli, kami berharap kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan berlintas jalan raya agar tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Tampak jajaran Sat Lantas Polre Sambas memberikan himbawan serta teguran kepada pengguna jalan di tiga titik persimpangan Tugu Tabrani Sambas. CSM TV Madahtan Nyeh